Aktifitas bertanam itu sehari minimal 1-2 pohon, karena kedepannya kita akan bisa melihat dan kita akan bisa memberikan suatu terobosan-terobosan yang baik untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi, jaya terus petani pandemi di Indonesia dan jaya terus petani Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Arita Channel. Pada hari ini, saya ingin berbagi sedikit tentang cara tutorial penanaman suhu panili. Panili suhu panjang ya kan, kurang lebih 10 meter lebih beda. Tapi sebelum itu, dulu kita masuk video, jangan lupa, yang belum bergabung, silakan tekan subscribe-nya, biar mendapat informasi-informasi terbaru dari video kita. Baiklah, disini kemarin ada permintaan dari teman-teman yang sempat di Facebook bertanya, Bang, tolong memberikan tutorial cara penanaman seluruh panili panjang, atau panili seluruh panjang. Baiklah, disini pada hari ini, mungkin bagi sedikit. Nanti kita praktekan langsung. Ada pun disini, bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan, yang pertama, kita seluruh panili. Panjangnya kurang lebih 1 meter, saya pakai yang 1 meter. Ini bibitnya, sudah kita ambil kurang lebih 4 hari yang lalu. Kenapa berhitung sekarang? Karena tujuannya biar dibawahnya tidak kering, sehingga proses pembusukannya pun lebih kecil. Yang kedua, organ itu parang, untuk bukannya memotong, ke tali, untuk sampai ikatan, kemudian ada tangkut, dan juga ada tabu serapah, dan juga ini ada arang sekam. Sebelumnya, saya jelasin dulu, kenapa menggunakan sabu dan arang sekam. Arang sekam ini, gunaannya yaitu untuk sebagai penyangga di dalam tanah, sehingga saat kita menanam panili, tanahnya tidak mudah padat. Jadi, akar-akar dari panili ini akan mudah untuk masuk ke selah-selah tanah dan juga berkembangnya bagus. Dan juga, salah satu di sini, arang sekam ini sangat banyak mengandung jagat organik, yang sangat baik untuk tanaman. Kemudian, sabur kelapa, sabur kelapa ini banyak mengandung kalium, yang sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan juga, fungsi lainnya adalah sebagai, jika terjadi di masing kemarau, sabur kelapa ini juga sebagai penyerap air, sehingga tanaman yang kita tanam akan terus bisa mendapat nutrisi air, kelembabannya akan bertahan. Kenapa di sini kita menggunakan sabur kelapa yang sudah lama, karena sabur kelapa yang baru, itu biasanya kurang efektif lah, karena dia masih baru, jadi penyerapan airnya kurang, kurang. Jadi, kalau sudah lama ini kan lebih bagus, ini sengaja kita simpan, sudah kurang lebih 2 bulanan, baru kita aplikasikan ke tanaman. Oke, datanglah teman-teman, sahabat tani dan petani panili di Indonesia dimanapun, sudah berada, baiklah. Sekarang kita lihat video ini, selanjutnya kita akan melaksanakan proses penanaman panili di seluruh panjang. Yang pertama-tama itu, kita cangkul tanahnya, kita gali tanahnya, itu tidak usah begitu dalam sih kalau seluruh panjang ini. Biasanya saya paling dalam itu 5 cm saja. Karena apa? Karena kalau terlalu dalam, nanti saya dikhawatirkan akan terjadi pembusukan batang kalau ada musim hujan. Nanti terlalu dalam, dan juga nanti takutnya kena jamur pusarium. Jadi kalau usahnya biasanya menanamnya kalau seluruh panjang ini, yang simpel-simpel saja, itu kurang lebih 5 cm paling dalam. Jadi begini, kita perhatikan ya. Jadi tidak begitu dalam nih, saudara-saudara. Tidak begitu dalam, terus kita setelah begini, kita akan campurkan. Nanti teman-teman bisa meniru, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, kan? Jadi ini satu tajar, atau satu pohon ini saya tanam 2 seluruh. Jadi bisa di sini, di sini. Nah, 4 juga bisa kalau kita punya bibit yang banyak. Jadi dia nanti di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini saya pergunakan 2. Nah, setelah dirasa cukup, jadi panin ini kita ambil, kita ukur. Nah, ini kan sudah tumbuh akar-akar baru ini. Sengaja kemarin tidak dipotong, ini jadi akar-akar mudahnya sudah keluar, biar mudah. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi di dalam tanah itu, kurang lebih itu 3 ruas saya taruh. Kenapa itu 3 ruas? Biar-biar untuk mempermudah proses dia tumbuh. Dan juga nanti nutrisinya bisa mudah dihantarkan ke atas. Nah, setelah kita ukur, di sini kita angkat dulu, karena kita akan melakukan pengisian arang sekap. Kemudian kita aduk-aduk dengan tanah. Ini sangat efektif, teman-teman. Bisa dicoba nanti. Insya Allah berhasil, dan juga tumbuhnya pun akan berbeda. Nah, setelah kita aduk-aduk dengan tanah. Ini juga. Tidak kenceng, dia akan jadi. Oke, kita atur dulu akarnya. Nah, setelah diatur. Ini kita tinggal sengaja di ruas ketiga itu ada daun. Biar yang cukup proses putusnya di sini yang lebih cepat. Bagus. Nah, kita timbun dengan tanah. Nah, setelah kita timbun. Kita tambah arah sekam lagi sedikit. Tidak kenceng, ya satunya juga. Sama, kita tiga ruas. Ketiga, di dalam tanah tiga ruas. Oke. Tidak kenceng, ujungnya ini harus di luar. Karena kan, ujungnya ini teman-teman harus perhatikan. Ini harus tetap di luar. Biar tidak terjadi pemusukan, ya. Kita tindun. Sama yang ujung ini juga. Sama yang ujung ini juga. Setelah selesai itu, kita ikat. Ikan dengan padi. Kita mengikatnya, jangan terlalu kencang. Biar batangnya enggak sejepit dan juga ketumbuhannya nanti kalau dia tumbuh. Kalau terlalu kencang, kan dia nanti susah. Disi masuknya. Jadi kita agak direnggangkan sedikit tingkatannya. Kita ikat lagi. Nah, dari atasnya, setelah begini kita potong aja. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi karena ini, saya pinginnya, ini kan enggak agak sudah, ini enggak masih mudah. Jadi saya potong aja di sini. Biar nanti tumbuhnya bisa dari sini, bisa dari sini. Karena juga bisa dari sini. Kalau begini, sama. Ini juga saya potong di potong ruah dari atas. Biar nanti tumbuhnya akan lebih besar lagi dia, lebih bagus. Nah, setelah itu selesai, kita panggung dengan abut kelapa di sekitar akarnya tadi. Sangat mudah, saudara-saudara. Dan juga sangat efektif. Nah, nanti saudara-saudara bisa coba di rumah. Nanti akar-akar panggung ini akan mencari. Dia akan ke sini, kadang penuh di sini dia. Kalau musim kemarau, boleh kita gunakan seperti ini, agak menumpuk. Tapi kalau musim hujan, jangan terlalu banyak, kita isi ada tiga atau empat. Nah, karena berhubung sekarang, musim sudah memasuki musim kemarau. Jadi, saya gunakan agak banyak, biar nanti airnya tetap terpenuhi. Oke, setelah dirasa cukup, itu kita tutup. Anggungan daunan. Anggungan daunan. Jadi, ini full purni organik. Kita tidak pakai kimia. Di sekeliling saya tekankan. Panili itu lebih bagus, kita gunakan organik. Karena apa? Karena tanaman panili, jika kita gunakan, selalu menggunakan organik. Yang pertama, itu dari segi pertumbuhannya, dia akan bagus. Yang kedua, kualitas buahnya juga bagus. Yang ketiga, unsur-unsur tanah ini akan tetap bagus dan terjaga. Jadi, unsur-unsur organik yang ada di tanah ini akan terus terjaga. Berbeda dengan kita menggunakan pupuk kimia. Karena, kalau menggunakan pupuk kimia itu, tanahnya bisa mati atau gersang. Jadi, unsur-unsur hara di tanah itu banyak yang mati. Sehingga mikroorganisme yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan ini berkurang. Dan juga, keuntungan daripada menggunakan pupuk organik itu, kita umur panili itu bisa bertahan lama. Kalau umur pupuk kimia, kadang kita dosisnya tidak tahu, bisa lebih. Sehingga, bisa kalau kebanyakan itu tanaman kita apa saja, baik panili atau tanaman lain, bisa mati. Kalau terlalu berlebihan. Kalau kekurangan juga, kadang tidak efektif juga pupuk kimia. Jadi, kalau pupuk organik ini, walaupun sering kita ngisihnya, ya dia tidak ada pengaruh. Dengan, tidak bisa pengaruhnya, maksudnya tidak ada menyebabkan kematian. Tetapi, justru tanaman vanili ini, tanaman apapun itu bisa tetap, dia tidak akan over dengan pupuk organik. Oke, kira-kira itu saja teman-teman, sedikit cara saya menanam sulur panili panjang, atau panili sulur panjang. Jika ada kata-katanya salah, saya mohon maaf. Dan jangan lupa, tetap di subscribe, like. Kemudian, jika video ini bermanfaat, lagikan ke teman-temannya. Dan juga, jangan lupa, di kolom komentar, di isi di komen. Jadi, jika ada pertanyaan, atau ada yang salah, atau yang kurang dari pemahaman video ini, insya Allah, kedepannya akan saya perbaiki lagi. Dan jika ada pertanyaan, insya Allah, kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan kalau belum bisa, itu akan menjadi PR bagi saya. Dan jaya terus petani panili di Indonesia. Jaya terus petani Indonesia. Jaya terus petani milenial Indonesia. Saatnya sekarang kita menanam, dan terus bertanam. Insya Allah, kedepannya hasilnya nanti akan kelihatan sendiri. Jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk bertanam apapun itu, selagi bisa menghasilkan. Jadikan hobi ini, aktivitas bertanam itu sehari. Minimal 1-2 pohon. Karena kedepannya kita akan bisa melihat. Dan kita akan bisa memberikan suatu terobosan-terobosan yang baik untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi, tetap terus bertanam, tanaman apapun itu tetap kita tanam. Karena kedepannya, kita tidak tahu seperti apa. Prospek kedepannya juga kita tidak tahu. Yang jelas, selagi kita bisa, kita tanam. Dan untuk contoh-contoh kedepannya, insya Allah, generasi-generasi yang akan datang akan meniru semua apa yang telah kita ajarkan. Dan juga sebagai pembelajaran kita bersama. Jaya terus petani pandili Indonesia dan jaya terus petani Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya. Dan kebenaran itu mutlak dari Allah SWT. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian jika itu bermanfaat, bagikan. Salam Mas Ijau, salam petani pandili Indonesia, salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!